Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu hari disebutkan dalam satu kisah Syekh Besheed Al-Khafi Beliau disebut Bishir Al-Khafi Namanya Bishir Tetapi Al-Khafi ini julukan Ngodok Gak pernah pakai sandal Kenapa? Kenapa diberi julukan gak pernah pakai sandal Khafi ngodok Karena ketika beliau dibuka pintu taubatnya oleh Allah Oleh Syekh Sufyan Al-Sawri Ketika itu kerjaannya masih Tukang gitar di kafe-kafe Tukang menghibur di kafe-kafe Di pulang ke rumah Kemudian apa? Pesan cuma pembantunya Nanti kalau ada tamu Bilang Doro saya masih tidur Tidak bisa diganggu Oke Syekh Sufyan Al-Sawri mampir Tanya Mana Bishir Al-Khafi Anu Doro saya masih tidur Kata pembantunya Terus Bapak ada pesan apa? Pesan saya sampaikan kepada Doromu Doronya Doromu siapa? Doronya Doromu Siapa? Sudah itu aja pesan saya Pergi berjalan Syekh Sufyan Al-Sawri Lalu Syekh Sufyan Al-Sawri Selenting-selenting mendengar omongan itu Wah ini pertanyaan bukan pertanyaan sembarangan Ini pertanyaan istimewa Ini pasti datang dari orang yang apa? Istimewa Doronya Doromu siapa? Bangun Bangun tanya Siapa tamunya? Tidak tahu orangnya Sepuh Wajahnya wajah orang soleh Datang apa? Kan wajah itu kelihatan Ada orang soleh Orang sangar Ketika apa? Diarahkan Tadi tamunya berjalan ke arah sana Lari mengejar tamunya Ini tidak pakai sandar Terus ketika kedapatan Pertanyaanmu tadi seperti itu Maksudnya apa? Ya Pembantumu bilang Doroku sedang tidur Lah saya bilang Doronya Doromu siapa? Lah ya siapa? Ya Allah Lah kok selama ini Allah kau tinggalkan Itu Doromu Akhirnya Syekh Sufyan Al-Hafi Bertobat kepada Allah SWT Dan kemudian mendapatkan julukan apa? Al-Hafi ngodok Kadang-kadang julukannya itu Para wali ini diberi Julukan oleh apa? Macam-macam Ada yang Hatim Al-Asom Asom ini Budak Kalau orang Jawa bilang Budak Tuli Loh apakah dia tuli? Enggak Dia enggak tuli Tetapi dia satu hari pernah Ketika jaga toko Toko masih sepi pagi-pagi Ada seorang perempuan ini belanja Masuk toko Dan ketika perempuan ini Masuk toko Dalam tujuan belanja Milih-milih barang Mohon maaf Mohon maaf Kepentut Kepentut ini dengan ngentut Beda enggak? Coba dirasakan Kepentut dengan ngentut Beda enggak? Beda Tapi Ambunnya podo Suaranya sama Baunya juga Sama Cuma kalau Kepentut itu Enggak sengaja Wah wanita ini Lagi milih-milih barang Kepentut Malu dia Wajahnya memerah Tangannya gemeter Karena Wong wedok Di toko Enggak ada siapa-siapa Yang ada Cuma Hatim itu Tadi kok sampai Apa? Kepentut Malu dia Ya Allah Lah Hatim ini tahu Wali Allah Hatim ini tahu Bahwa ini Saudaraku ini Masya Allah Kesian Dia tidak sengaja Enggak mungkin Dia sengaja Wong wedok Menjaga kehormatan Saudaranya Sampai demikian Maka ketika Orang perempuan ini Selesai apa? Membuat apa? Pilihan barangnya Diajukan Ini yang saya beli Ini Ini Dia bilang Saya itu Tuli Walhamdulillah Berarti saya Tuh Tadi dia tidak dengar Kalau begitu Sisanya saya keluarkan Sekalian Tuh Yang kedua ini Sudah apa? Ngentut Bukan kepentut Yang kedua Sudah sengaja Terus apa? Menjaga ini Sampai tersiar Kabar begitu Menjaga kehormatan Saudaranya Dengan pura-pura Tidak mendengarkan Tudnya Dapat julukan Al-Asam Yang tuli Masya Allah Ini ahlaknya Para wali-wali Jajal kue Dulur muka Yang menunggu Dabual Gila Yang kayak begitu Kayak begitu Ayo kita hilangkan Amin Allah Amin Allah Menjaga kehormatan Saudaranya Insya Allah Saudaranya Tidak malu Dan merasa Tetap terhormat Dimanapun Kapanpun Amin Amin Ini bagian Dari ahlak Yang sangat mulia Ini ahlaknya Rasul Nanti kita ajak Tawasul bersama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma Inna Waakifuna Bibabika Walaiduna Bijanabika Wamuta'awiduna Bijalalika Wamustashfi'una Bi Anbiyaika Khususan Nabi Ar-Rahmah Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Mutawassiluna Bi Awliyaika Wa Salihi Ibadika Khususan Sahibil Hal Al-Habib Cha'far Bin Muhammad Bin Hamid Al-Kaf Antak Diyaya Allah Antak Diyaya Allah Antak Diyaya Allah Jami'ah Hajatina Min Umur Iddin Wa Dunya Wa Al-Akhirah Minta hajatnya kepada Allah Masallallahu Ala Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Baraka Wa Salam Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Rabbi Bihim Wa Al-Akhirah Wa Al-Akhirah Allah Rasulullah Rasulullah La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah Muhammadur Rasulullah Ibadallah Rijal Allah Wa Al-Akhirah Wa Al-Akhirah Wa Al-Akhirah Wa Al-Akhirah Wa Al-Akhirah La Ilaha La Ilaha Wa Al-Akhirah Muhammadin Rasulullah Sa'alnakum Sa'alnakum Wa Lizzulfa Kasadnakum Fashaddu Asmakum Lillah La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah Muhammadur Rasulullah Birabbi Qatawal Lakum Wa Awlakum Wa Aatakum Wa Fil Aqwani Wa Lakum Maghithuna Li Ajlillah La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah Muhammadur Rasulullah Birabbi Qatawal Lakum Wa Awlakum Wa Aatakum Wa Fil Aqwani Wa Alakum Maghithuna Li Ajlillah La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah Muhammadur Rasulullah Fasallu Asyafakum Ya Gha'am Wahayya Wa Ansuruna Al-Yayum Fahasha Ya Atarikum Nauman Raji Lakum Billah La Ilaha Ilallah La Ilaha La Ilaha Ilallah Muhammadur Rasulullah Faya Rabbi Bisadati Tahagqqli Isyarati Asatati Bisyarati Wa Yasmu Wa Yasmu Wa Aqtuna Lilah La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah Muhammadur Rasulullah Bi kashfi Al-Hujb An-Ayni Wa Raf'il Baini Min Baini Wa Tamsil Kaif Wa Al-Ayni Bi Nur Al-Wajhi La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah Muhammadur Rasulullah Salatullah Mawlana Ala Man Bil Hudajana Wa Man Bil Hakki Awlana Shafi' Al-Wajhi Indah Allah La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah Muhammadur Rasulullah Mekan Yang bisa saya aturkan Dalam malam hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Mohon maaf Kalau ada kekurangan Jazakumullah Khair Khasir Wallahul Muafiq Ila Akwa Mittariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh